Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK berencana akan melakukan pemeriksaan asesmen terhadap istri Irjen Paul Verdi Sambo Putri Chandrawati. Sejak permohonan perlindungan diajukan Putri Chandrawati ke LPSK, hingga saat ini istri Verdi Sambo itu belum pernah memenuhi panggilan LPSK untuk pemeriksaan asesmen dengan alasan masih mengalami trauma berat. Rencananya pihak LPSK akan melakukan jemput bola dan akan melakukan asesmen terhadap Putri Chandrawati di kediaman Verdi Sambo pada selasa besok. Jurubicara LPSK Ruli Novian mengatakan pemeriksaan psikologis terhadap yang bersangkutan perlu dilakukan beberapa kali. Jadi kita akan tetap menjalankan agenda yang sudah dilakukan LPSK. Nah, terkait tempat, sebetulnya bukan hanya karena Ibu P, LPSK melakukan itu. Semua korban, korban heteroseksual, korban perdagangan orang, LPSK melakukan treatment yang sama. Jika ada potensi mengalami trauma, maka LPSK akan datang ke tempat itu atau memilih tempat yang paling nyaman bagi para korban. Nah, dalam hal ini pemeriksaan psikologis itu tidak hanya dilakukan satu kali sebetulnya. Bisa nanti kita lihat setelah kita bertemu dan melakukan pemeriksaan. Jika kita pandang memungkinkan untuk ada di kantor, maksudnya kita akan meminta dia untuk asesmen berikutnya ke kantor. Pemeriksaan ini sudah ke jaswala, belum sifat? Rencananya sudah ada. Pada hari ini atau besok? Besok.